Penyelundupan 4 ton daging celeng berhasil digagalkan kepolisian sektor kawasan pelabuhan KSKP Bakaheni Lampung. Dalam penyelundupan daging celeng tersebut tanpa dilengkapi dokumen, para pelaku menggunakan dua truk yang dibawa dari Musi Banyu Asin dengan tujuan Bekasi. Sebanyak 4 ton lebih daging celeng tanpa dokumen disita polisi saat melakukan raziat di desa Seaport Interdiction. Pelabuhan Bakaheni Lampung. Daging celeng tanpa dokumen ini diselundupkan melalui dua truk. Menurut pengakuan kedua sopir truk, keduanya membawa daging celeng dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan ke Jati Asi Bekasi. Mereka diperintah oleh seseorang yang berinisial LA dan dijanjikan upah 8 juta rupiah. Kalau melihat daripada tiga tanpa seperti ini, sopir itu pasti tahu. Karena juga dia tidak mungkin membawa barang itu tanpa dia mengetahui. Cuma ya karena tadi, karena juga mungkin dia merapakan suatu upah dan keuntungan bagi yang bersangkutan. Sehingga dianya ya membawa. Tetapi lakukan mereka walaupun mereka tahu kalau ini pun tidak boleh. Penyelundupan daging celeng kerap terjadi di Pelabuhan Bakauheni. Berdasarkan data dari Pores Lampung Selatan, sebanyak tahun 2018, KSKP Bakauheni telah menyita sedikitnya lebih dari 12.000 kg daging celeng. Daging celeng itu selanjutnya akan diserahkan kembali karantina untuk dilakukan penyelidikan. Dari Lampung Selatan, Lampung. Harry Fulistiawan, AI News, melaporkan.